halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi dengan saya lia menol pripon kabar ya tulor sehat kan? nah di video kali ini saya mau masak ini ada tungkwa ini saya mau masak tak kuandong ya tulor jadi di kuandong tidak dipodong kalau podong itu direbus lama tapi kalau kuandong itu direbusnya sebentar tidak terlalu lama ya tulor kalau podong itu kan berjam-jam kalau kuandong itu sekitar 20 sampai 15 sampai 20 menit pokoknya sekitaran 30 menitan itu juga ada juga ya tulor ya nah tulor ini tadi saya beli tungkwane hargane 7 dolar ya tulor jadi ini mau 7 dolar segini dapet di tempatku nah setelah itu saya mau potong ya potongnya gak usah terlalu kecil dan tidak usah terlalu besar ya tulor ya nah ini potongnya segini ini saja ini buat kuandong nah ini nanti buat makan siang majikanku ya tulor ya jadi aku biasanya kalau makan siang itu bosku itu gak di rumah ya tulor jadi ngirim dikirim di tempat kerjanya jadi segini ini nanti dimakan sama nasi ya tulor ya tulor maksudnya di ngulopan ini tungkwane di maem terus airnya kuandongku mau ya diminum biasanya bosku ngunupi terus di dewek-dewek ini ngunuh ya tulor ya ya oke pokoknya dikupas terus dipotong sampai habis seperti ini ya tulor ini musim panas itu senang banget maem tungkwa ya tulor ya jadi cocok karung musimnya nah dikupas sampai habis seperti ini maaf ya tulor kalau ada suaranya berisik di luar jadi di tempatku ini masih ada jongsau ya di di bawah itu loh dan setelah itu ini saya cuci setelah dipotong segini ini dicuci sampai besi ya tulor dan saya tadi ini sudah beli ini daging B2 ya ini no halal jadi ini adalah cuci tadi saya belinya muidaw saya biasanya tukum si muidaw ya tulor bisa pakai sawyuk juga bisa kalau pakai sawyuk bilang saja yang jangan dipotong ya soalnya kalau dipotong itu keras banget nanti kan ini dagingnya ini dimakam jadi kalau dimakan bilang saja kalau beli yang sawyuk itu sawyuk yang buat setim atau buat di jauh itu ya tulor jadi itu lebih empuk ya gak terlalu keras nah tapi saya biasanya lihat tuku mesti muidaw ya tulor bilang saja ke penjualnya beli muidaw gitu nanti dikasih seperti ini nah ini daging muidaw itu gak usah dimasak lama soalnya anu empuk ya tulor gak usah terlalu lama itu was matang empuk empuk maksudnya jadi ini bosku sih enak soalnya bosku ya seneng maam sing ini sing muidaw itu jadi aku belinya selalu muidaw gini ya tulor ya soalnya aku gak maam menurut dia omongi bose ya tulor ya bose seneng ya alhamdulillah ya tulor ya oke dan setelah itu ini yang veve nya agak veve nya itu gak tak katut nih ya tulor ya dibuang ya tulor maksudnya gaji-gaji ini dibuang yang putih-putih ya tinggal ini sedikit saja oke dan setelah itu saya taruh di mangkok dulu nah sebelum dimasak ini saya yip dulu ya tulor ini tadi sudah saya cuci bersih ya tulor jadi langsung saja ini saya yip pakai merica bubuk dan setelah itu ini ada gula pakai gula pasir juga bisa ini tepung maizena atau taufen setelah itu minyak wijen dan setelah itu siau sedikit saja segini saja sudah cukup lalu diaduk sampai merata nah ini di eh di rendam keliru ya tulor ya di yip maksudnya didiamkan selama 15 menit ya begini 15 menit sisihkan dulu nah ini tadi saya beli hamtan ya tulor jadi ini hamtan itu adalah telur asin kalau di hongkong seperti ini ya tulor jadi telur asinnya sih mentah dibuntel pakai pasir tanah begini ya tulor ini saya cuci dulu sampai bersih sebentar dulu ya tulor ya oke nah ini sudah saya cuci hasilnya seperti ini ini kaya endok bebek ya telur asin nah setelah itu saya pecahkan di mangkuk dulu seperti ini jadi kalau di indonesia itu belinya sudah matang ya tulor telur asin tapi kalau di hongkong itu masih mentah seperti ini nah ini kuningnya itu keras banget soal ini kan asin ya tulor ya nah seperti ini lalu saya ambil mangkuk kecil saya pisahkan yang putih sama yang kuning nah seperti ini lalu kuningnya saya iris saya potong kecil-kecil seperti ini soalnya ini nanti dimasak dulu kalau yang putih itu kalau sudah matang saja dimasukkan ya tulor nah seperti ini kalau tidak digini kan itu matangnya lama dan juga ya ya soalnya kan yang makan banyak jadi tidak mungkin kan satu dihidungkan begitu ya tulor kecuali di setim oke dan setelah itu ini sudah saya cuci bersih tungkuannya saya tambahkan tiga iris jahe ya tulor ya pakai jahe oke lalu saya sikit-sikikan juga nah setelah itu saya ini mau ambil ini adalah tamjo ya tulor sebenarnya ini tamjo itu warnanya hitam banget kalau ini boleh tuku bosku ini aku tidak paham ya kalau ini anak bosku ini kulkas ya tulor jadi ini aku pakai ini wanya nah kalau biasanya itu warnanya hitam ya tulor ini seperti kerang yang kering itu tulor tulor namanya tamjo oke dan setelah itu ini tadi sudah saya cuci bersih lalu direndam dulu dan tidak atas ya tulor oke siap masak nah ini saya pakai panci tuang minyak dulu ditumis dulu ya tulor tamjo ini kalau tidak ditumis itu apa ini tidak bisa putih apa ini kuah nanti kuahnya itu akan putih lalu masukkan ini jahe nya ditumis-tumis begini nah ini kalau pakai yang hitam itu lebih putih banget ya tulor nanti hasil kuahnya soalnya ada nih yang ini ya aku pakai ini aja terus tambahkan air secukupnya begini ya tulor pokoknya jangan lupa ditumis dulu ya tamjo ini dan tadi tamjo ini saya rendami selama 10 menit ya tulor nah ini sudah mendidih seperti ini lalu saya rebus dulu ini direbus dulu sampai 5 menit dulu ya tulor biar warnanya putih seperti putih tulang apa-apa ya sepoknya tunggu dulu 5 menit ya tulor ya oke nah tulor ini sudah 5 menit nah seperti ini coba lihat terutup putih ini gak terlalu putih banget soalnya aku tadi sudah bilang ya pokoknya tamjo ini yang hitam itu putih banget nanti hasilnya kuahnya nah ini lalu saya masukkan tunggu kuahnya seperti ini maaf ya tulor terlalu terlalu ku cepetkan nah bobi ya oke nah seperti ini coba lihat nah kuahnya ini putih ya tulor ya dan setelah itu direbus dulu ini hitam-hitam ini nganunnya tamjo itu ya tulor gak apa-apa ini bukan orang reget maksudnya orang kotor nah lalu saya tutup dulu begini sampai mendidih lalu ini tungguannya direbus sekitar 7 menitan saja sudah ya tulor ya coba saya lihat nah ini kayak tak suager banget ya tulor tapi sayangnya saya gak makan ini bosku suwena banget tulor buah anak buku anak ibus-busku ini suwena banget soal jereh ini seger sama nasi semoga majikan sama suka juga seperti majikan ku bisa dicoba cara seperti ini ya tulor dan setelah itu saya masukkan ini kuning telur asin tadi ya direbus begini direbus dulu nah seperti ini ini masih saya rebus dulu selama 7 menit ya tulor oke tulor sebelum lanjut ke video aku mau terima kasih banget yang sudah menonton videoku dan yang sudah subscribe maturus banget ya tulor tunggu menu-menuku selanjutnya pokoknya ojo lali yang belum subscribe yuk di subscribe bisa dukung terus channelku ya tulor doakan semoga lancar semuanya amin ya robal amin nah ini sudah 7 menit ya jadi lalu saya masukkan ini dagingnya tadi dimasukkan begini nah ini rebusnya sebentar aja ya tulor sekitar 3-4 menitan ya pokoknya kalau mendidih ini soalnya terlalu lama ya jadi ini 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 soalnya dimakan sama daging sama tunggu pokoknya semuanya dimak terus kuai juga diminum jadi ini buat bukan podong kalau podong itu rebusnya suwi tapi caneng tidak dimaam ya tulor oke dan ini sudah 4 menit ya tulor saya lihat seperti ini nah ini seperti ini ya tulor setelah itu saya mau ambil telur putihnya tuangkan begini nah ini terus mendidih direbus 1 menit setelah itu matikan kompor siap dihidangkan ya tulor seperti ini ini ya tulor selamat mencoba semoga majikannya suka seperti majikanku bisa dicoba ini kuantung tungkwa ya tulor tamcoy dan juga hamtan seperti ini terima kasih tulor yang menonton videoku sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantu subscribe dulu dan tunggu menunggu selanjutnya terima kasih selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kenal dari saya lia menul bye bye selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba